Halo semuanya, kembali lagi dengan Tony Troy Channel. Kali ini saya mau bikin video tentang cara mengganti ban sepeda baik ban dalam dan ban luarnya. Alasan digantinya kenapa? Jadi ketika ban sepeda ini diisi angin, tekanan yang masuk terlalu tinggi. Akibatnya ban sepeda meletus karena menerima tekanan angin yang berlebihan. Ban yang akan kita ganti adalah ban belakang dari sepeda ini. Teman-teman kita balikan posisi sepeda sehingga bobot sepeda bertumpu pada saddle dan stang. Untuk melepas ban belakang kita perlu melonggarkan dua buah murporos roda. Posisikan rantai pada sprocket terkecil. Kita longgarkan dulu bagian kanan memakai kunci pas. Lalu kita longgarkan mur bagian kirinya. Di sini saya gunakan kunci inggris. Kita tarik bodi drillernya ke belakang, lalu angkat dan lepaskan ban dari rangka. Berikutnya kita kempiskan ban dalam. Ya, ternyata sudah tidak ada angin di dalamnya. Dengan kondisi ban yang kempis ini, kita longgarkan bit atau bundelan kawat yang disatukan oleh karet yang keras. Kita siapkan sepasang tuas ban atau saya biasa menyebutnya tire lipper. Tire lipper ini sangat aman untuk mencongkel ban dari pelek. Karena bahannya terbuat dari plastik, sehingga minim untuk berisiko menggores atau merusak pelek roda, apalagi menusuk ban dalamnya. Kita selipkan tire lippernya di sini, angkat karet ban, geser, lalu kita kunci agar tetap pada posisinya dengan mengaitkan ke jari-jari. Satu buah lagi tire lipper kita sisipkan dan geser mengelilingi seputar roda. Terima kasih telah menonton! Oke, ban sudah lepas dari satu sisi. Untuk sisi ban yang satunya lagi, kita balikan. Ya, ini bagian karet ban yang masih menempel. Caranya kita injak karet ban dengan kaki, lalu angkat pelek sampai ban terlepas. Selanjutnya kita pasang ban luar yang baru. Jangan lupa pada ban untuk memperhatikan petunjuk arah rotasinya. Kita pasang dimulai dari satu sisi dulu. Kemudian selipkan ban dalam. Dan kita pastikan tidak ada yang terlipat, terjepit, atau menyembul. Setelah itu kita pasangkan juga sisi yang lainnya. Nah, di area sini kita membutuhkan tire lipper lagi untuk mencungkil agar jalur ban pada posisinya. Selanjutnya kita isi angin. Dengan mempompannya. Selamat menikmati. Sekarang, roda ban belakang kita pasangkan kembali. Tempatkan lagi rantai pada gigi terkecil. Selamat menikmati. Kencangan lagi kedua mur asroda. Ya, begitu saja mungkin video kali ini. Kalau kalian punya sepeda yang mengalami pecah ban atau mengganti ban untuk alasan tertentu. Kalian bisa mempraktekannya di rumah. Jangan lupa untuk klik like video ini. Subscribe jika kalian belum. Dan share video ini ke grup WA teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Tony Troy Channel. Terima kasih telah menonton video ini. Bye-bye.